Bu, ngapain bu? Lagi ngapain bu? Ini, lihat-lihat di kohon dulu Oh gitu Yo, what's up bro? Balik lagi bareng gue, Irvan Jayani Dan pada pagi hari ini teman-teman gue sedang berada di kota Solo cuy Dan tepat di hadapan gue, kalian bisa lihat ada satu bangunan yang sudah terbengkala ya teman-teman Wow, ini keren banget sih Ini di depan gue adalah rumah sakit Kadipolo Yang berada di kota Solo cuy Wow, sumpah ini keren banget Ya teman-teman, hari ini hari Sabtu dan tanggal 22 bulan Januari tahun 2022 Tepat di belakang gue, ini ada satu bangunan bekas rumah sakit cuy Wow, gokil ya Ya rumah sakit ini terbengkalai pada tahun 1998 Dan sampai saat ini teman-teman Oke teman-teman, sekarang waktunya kita eksplor rumah sakit Kadipolo ini cuy Wow, sumpah ini keren banget sih Kalian bisa lihat ya bentuk bangunannya jadul banget atau zaman dulu Tapi disini ada mobil, gue gak tau ini mobil siapa Kalau dilihat-lihat sih kayaknya ini masih aktif ya cuy Iya kalau dilihat-lihat ini masih aktif Mobil ini masih dipake kayaknya Belom rusak Wow, kalian bisa lihat nih Pipesnya tuh memang seperti bangunan Belanda ya Oke teman-teman, gue sedikit bercerita tentang histori dari bangunan ini Rumah sakit ini tuh Pada tahun 1984 Itu dijadikan sebagai mes klub Arseto Iya klub Arseto Klub sepak bola Arseto Dan klub itu merupakan milik dari Anak nomor dua mantan presiden Indonesia Pak Soeharto cuy Ini lumayan serem sih Walaupun gue pagi-pagi Kalian bisa lihat ya Dari bentuk bangunannya Dan ini adalah koridornya Gokil, gokil Dan pada tahun 19 1998 Tempat ini akhirnya Mulai ditinggalkan oleh klub Arseto Karena juga klubnya itu sudah mulai failit Atau mulai Bubar gitu teman-teman Ini serem banget sih memang gue ngeliatin itu Iya gak sih? Dari akar-akarnya Oke deh kita coba lurus dulu Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Wow Gue ngeri rubuh doang ini atapnya Karena kalian bisa lihat ya Udah mulai Ambrol Ini kayak habis hujan sih Semalam tuh di kota Solo Habis turun hujan Tuh kalian bisa lihat ya Ini becek banget Dan disini ada Ruangan juga Eh Assalamualaikum Ini ruangannya kecil aja Jadi gue gak perlu Kesana Karena juga ini sudah dipalang Kemungkinan sih Artinya dilarang untuk masuk Jadi gue gak perlu memaksakan diri Wow Astagfirullahaladzim Ini kok serem ya Ini padahal pagi-pagi gue Kesini Eh ini belakangnya Kalian bisa lihat teman-teman Tuh Gue gak paham sih Ini bagian ruangan apa ya Iya gue gak paham nih Ini ada tulisan Hotel Grand Central Gak paham gue Jadi deh lurus dulu Ke belakang Bismillahirrahmanirrahim Ngeriuler udah gue Wow Tuh kalian bisa lihat ya Bagian belakangnya Ini Bentuk bangunan Belanda banget gak sih Tuh Iya kan Tapi sudah hancur Dan gue Sepertinya tidak perlu Masuk ya Tapi gue penasaran Bentuk dalemnya Seperti apa ya Wow It's amazing men Ya kalian bisa lihat ya Tuh Tapi gue juga harus Memperhatikan langkah gue Karena gue ngeri ada ular dah Iya kan Wow Ini bentuknya Bangunan Belanda banget Teman-teman Tuh Tapi gue juga penasaran Kalau ke belakang sana Mau kemana ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Oke Oh iya Gue lupa Tadi ada yang kelewat teman-teman Jadi Pertama kali dibangun Rumah sakit ini tuh Dijadikan Untuk Pelayanan Atau Rumah sakit khusus Untuk Abdi Dalem Dari Kerajaan Keraton Dan Akhirnya Diserahkan oleh Keraton Ke Pemda Surakarta Sebelum akhirnya Diambil Alih oleh Anak nomor 2 Dari Pak Suharto Dan Dijadikan Mes Klub Sepak Bola Arseto Cuy Ya hingga Akhirnya pada tahun 1998 Klub tersebut Violet Jadi akhirnya Tempat ini Atau bangunan ini Ikut terbengkalai Kalian bisa lihat ya Tuh Bangunannya Keren banget sih Oke teman-teman Gue sudah Mengeksplore Beberapa ruangan Tapi Kayaknya Ruangannya Banyak yang Tidak bisa dimasukin Dan juga Mengingat Baterai kamera Gue sudah mulai Lowbed Sudah 9% Jadi kayaknya Gue langsung Cepet-cepet aja Gue langsung Ke bagian Ruang kamar mayat Ya teman-teman Yaudah Kita langsung Ke sana Let's go Oke teman-teman Sekarang kita Lanjutin lagi Explore Dan kita cari Kamar mayat ya Cuy Ya gue sudah Balik lagi Di depan nih Itu ada ibu-ibu yang tadi Iya itu ibu-ibu yang tadi Panggil kali ya Kita tanya-tanya kali Bu Ngapain bu Lagi ngapain bu Oh gitu Aku Nyari Ruang kamar mayat Mana ya bu Yang terdekat dari sini Yang mana bu Mana Oh ini Mushola sebelah sini Oke Ini dapur Oh ini dapur Oh ini sumur Aduh Saya kebetulan Ketemu ibu nih Dimana bu Itu Sudah hancur ya Sudah hancur Walah Aku tak lihat Dari jauh Aja bu ya Ngeri soalnya medannya Ini ya Laut sini ya bu Ya lewat sini Tapi udah hancur bangunannya Udah itu Itu ya Oh Oh gitu Oh alah Ini apa Ini dapur Dapur Yowes lah teman-teman Terakhir sana Oh gitu Yaudah aku gak perlu Ke kamar mayat kali ya Ya udah deh Aku ke Lihat di dapur aja bu Oh iya Dapur lu udah mau runtuh semua Ibu gak pake sendal tau Enggak Apa mau pake sendalku Enggak Saya udah Gak pernah pake sendal Kalau Beneran bu Takut paku loh bu Enggak ada Gak apa-apa aman ya bu Bismillahirrahmanirrahim Ini dapur Tidak senterin bu Biar lihat Bawah Oh ini dapur Iya dapur 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 Oh iya bener Oh gitu Ibu tinggal disini toh Iya Iya tinggal disepan sana Udah lama bu Udah lama Oh gitu Sebentar bu Aku tak lihat ke samping Iya Oh iya Oh iya bener teman-teman Itu ada wastafel tuh Iya untuk Masak-masak ya bu Iya masak-masak Gitu bu Aku mau nanya-nanya deh bu Sebentar Selama ibu tinggal disini tuh Sini bu Biar agak terang bu Iya Nah Selama tinggal disini bu Pernah ngerasain hal-hal aneh gak bu Oh hal-hal aneh ada Saya dulu Bahasa Jawa ya Bisa udah ngerti udah Saya gak ngerti sih bu Oh tapi Bahasa Indonesia bisa bu Bahasa Indonesia dekit-dikit Saya dulu tidur di depan tuh Pernama pasien itu Saya dijambak Di jambak Orangnya cantik Ini kita ngomongin hal yang Terlihat oleh mata atau enggak bu Ya itu Kalau aneh ya diberi mata Ke siap mata Oh ke siap mata Oke siap Aneh orangnya cantik Bahkan ini putih-putih Seperti perawat itu tuh Oh seperti perawat Oke Di sana dulu Tapi sekarang Kemana-mana Oh gitu Itu udah banyak yang tahu itu Itu ibu di jambak Iya di jambak Ini tuh sakit saya Seberapa hari bu Sakitnya dua hari Dua hari sakit Ya Allah kasihan ya Terus selain itu ada lagi Kejadian bu Ada lagi Kejadian itu ya Orang tuh Cari burung Cari burung Teluk izin di sini Bang sini bang Dipanggil Iya dipanggil Oh gitu Sini Sekarang gak berani Masuk ke ruangan sini Di luar sana Di luar sana Takut ya bu Terus banyak sini tuh Yang kejadian-kejadian itu Itu bapak-bapak Mau neger Pohon ringin itu tau Pohon ringin Itu di 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 penggak gitu loh ya Jangan di Tegur Sejam segini Besok waktu Bayang Siang Kalau siang Gitu Oh gitu Tengba Biasa yang kena takandani Ya Ini bahasa Jawa kok Bapak-bapak Ya kena takandani Ya Karena pamannya Kena takandani Ya Tengkak terserah Kan gak bisa dibilangi Orangnya Jenggotnya segini Paknya jubah Kok gitu Duduk Ritam Gitu Saya Menungkan Senggotok Ritam Aku Sini Pak Kok rasidu Ditebangin apa Pak Yang ini Anak Bu Aku Dilek K Orang Mbak 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 Sopo Jogot Sampai Lepuk Aku Ketemu Melaku Nirono Bu Biasa Jogol Sampai 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 Bu Tentu Lari Lari Semua Oh Gitu Tapi Ibu Selamat Sini Berarti Sudah Sering Banget Ya Bu Kayak Ngeliat Apa Gitu Sering Ngeliat Ngeliat Ibu Disini Apapun Disini Yang paling Lihat Itu Yang pakai Anu Baju Suster Kalau Mbak Mbak Seperti Orang Keraton Oh Gitu Mbak Mbak Seperti Orang Keraton Lati Lati Itu Di Dibur Sembah Yang Oh Gitu Dimana Disana Di Ruang Apotek Di ruang Apotek Tadi Di depan Itu Saya Kan Kebelakang Kencing Ya Kok Sampai Aku Baik Anu Sulat Neng Kono Saya Bilang Gitu Siapa Itu Saya Kono Ya Enggak Terus Orangnya Pergi Oh Gitu Ya Kalo Gitu Ini Aku Makasih Banyak Ya Bu Udah Boleh Aku Makasih Udah Boleh Masuk Kesini Udah Boleh Keliling Keliling Kebetulan Juga Baterai Kameraku Lope Tiki Ya Selah Kalo Gitu Aku Lanjut Pulang Ke Jakarta Bu Makasih Apu Pamit Lu Ya Amit Bu Makasih Bu Ibu Pakai Sendal Nanti Ngeri Oke Temen Temen Kayaknya Vlog gue Sampai Sini Aja Karena Gue Sudah Mulai Lelah Letih Lesu Dan Juga Lulai Dan Juga Baterai Kamera Gue Sudah Mulai Lobet Dan Sudah Mati Total Cuy Dan Supaya Gue Bisa Menghibur Kalian Dengan Video Selanjutnya Yang Lebih Menarik Tentunya Temen Temen Dengan Cara Pencet Tombol Like Comment Subscribe Dan Share Ke Temen Temen Kalian Sayang Banget Gue Gak Bisa Kekamar Mayat Tapi Yaudah Gimana Lagi Gue Gak Mau Ambil Resiko Pertama Gue Takut Sama Uler Dan Ngeri Ngeri Ngek Paku Nanti Kalian Bisa Nonton Lagi Di Vlog Gue Selanjutnya Di Lokasi Lokasi Lain Yang Lebih Menarik Tentunya Akhir Kata Dari Gue Irvan Jayani Di Kota Solo Surakarta Jangan Lupa Bahagia Ah Rawas Pisan Lagi